Mendekati bulan Januari, biasanya curah hujan semakin tinggi, mengguyur di sebagian wilayah Indonesia. Mungkin hanya sebagian yang pernah dengar kalimat ini dari orang tua, Januari, hujan sehari-hari. Tapi terkadang, ada benarnya dan salahnya. Juragan bisa cek saja di perkiraan cuaca dari BMKG tahun 2023 dan 2024 di platform resminya. Dari datanya, memang diperkirakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia jatuh pada bulan Januari dan Februari mendatang. Dampak dari hujan tinggi ke tanamannya tentu mudah dan banyak terserang penyakit. Salah satu yang kerap terjadi adalah jenis penyakit busuk batang. Jika sudah terserang busuk batang, cukup sulit untuk disembuhkan. Karena penyakit ini bisa menyebar dan menyerang bagian lain. Mulai dari akar, pangkal batang, batang utama, ranting, sampai ke pucuk tanaman. Sebagai antisipasi serangan penyakit dan juga intensitas hujan tinggi, juragan wajib pahami dulu hal-hal ini. Agar tanaman terbebas dan terminimalkan serangan busuk batang. Pengaturan jarak tanam ketika tanam cabai di musim hujan ini harus juragan perhatikan. Karena cukup penting dalam antisipasi dari serangan hama penyakit. Untuk menghindari, kelembaban di sekitar tanaman yang tinggi karena tanaman saling menaungi dan menutupi. Didukung dengan guyuran hujan setiap hari, penyakit pasti akan muncul. Untuk itu, jarak tanamnya juragan perlebar dari biasanya untuk mengurangi kelembaban di sekitaran tanaman. Idealnya, jarak tanam cabai di musim hujan bisa gunakan ukuran 60 cm x 70 cm. Dengan tinggi bedengan, 60-70 cm, lebih tinggi dari bedengan umumnya. Untuk menghindari, tanaman tergenangi dari air hujan yang berlebihan. Serta mencegah pupuk yang hanyut atau hilang akibat terbawa air hujan. Di awal pertumbuhan, nitrogen memang dibutuhkan untuk pembentukan daun, batang dan akar. Tapi nitrogen ini, sifatnya asam dan bisa menjadi sumber energi bagi patogen di sekitar tanaman. Terutama jamur atau bakteri yang menyebabkan busuk batang. Air hujan ternyata juga telah mengandung nitrogen. Untuk itu, penggunaan pupuk nitrogen sedikit saja. Amannya, juragan bisa gunakan pupuk NPK 16, 16, 16 yang bisa juragan berikan dari fase pertumbuhan sampai generatif, bahkan untuk memacu buah kedua sekaligus. Cukup berikan, 1 sendok makan saja per lubang pemupukan, secara ditaburkan. Bisa diberikan mulai umur 15 atau 20 HST, dengan interval 20 hari sekali saja. Pemupukan nitrogen dalam pupuk NPK 16 tadi, agar tidak memacu perkembangan jamur di sekitaran pangkal batangnya. Yang bisa berpotensi terjadi busuk batang, maka juragan segera lakukan pengocoran fungisida di setiap lubang tanam dekat pangkal batangnya. Berikan fungisida kontak, seperti ditan, yang terkandung bahan aktif mankozet. Dengan melarutkan 2 sendok makan per 15 liter air, dan kocorkan sekitar 150 sampai 200 mili per lubang tanam. Juragan berikan selang satu hari setelah pengaplikasian pemupukan tabur tadi. Begitu tanaman sudah memasuki masa bunga atau fase generatif. Fungisida tadi, juragan tambahkan jenis fungisida sistemik. Misalnya dengan kabriotop 60 WG, berikan juga sebanyak 2 sendok makan. Yang dikocorkan, bersamaan dengan fungisida ditanya. Musim hujan Musim hujan, biasanya tanah dan tanamannya menjadi lebih asam, akibat air hujan yang bersifat asam. Jika tanah asam, jangan kaget kalau busuk batang semakin menyebar dan parah. Untuk mengurangi keasaman ini, juragan aplikasikan kapur dolomit dan dicampurkan asam humat. Gunakan perbandingan dosis, 50 banding 1, misalnya 50 kg kapur dolomit, dicampurkan dengan 1 kg asam humat. Dan cukup berikan 2 sendok makan saja untuk per lubang tanamnya. Bisa diberikan setiap 3 sampai 4 minggu sekali saja. Yang dimulai ketika tanaman berumur 25 HST, atau selang 3 hari, setelah pengocoran fungisida tadi. Aplikasi kapur dolomit dan asam humat ini, selain menetralkan tanah, juga menjadikan kesuburannya meningkat. Tanah semakin gembur, tidak memadat lagi, akibat tekanan dari air hujan yang sering turun. Melebatkan buah dan merimbunkan tanaman, salah satu cara murahnya, memang dengan potong pucuk dan perempelan. Karena bisa memacu, pertumbuhan cabang baru semakin banyak, jadi buah yang akan terbentuk, juga semakin banyak dan lebat. Namun perempelan atau potong pucuk, ketika musim hujan ini, sebaiknya juragan hindari. Ditakutkan, malah bisa menjadi sarang pertumbuhan jamur. Mungkin sebagian tidak setuju. Karena dengan perempelan, atau memangkas, tuna samping dan daun tua, justru bisa mengurangi kelembaban tanaman yang tinggi. Memang benar juragan, namun ketika juragan melakukan pemangkasan atau perempelan ini, tentu akan memberikan luka dari bekas yang dirempelkannya. Jika setelah melakukan perempelan, tiba-tiba turun hujan. Maka bekasnya atau luka ini sangat mudah untuk dimasuki oleh patogen. Begitu jamur menempel dan masuk, kemudian akan menginfeksi bagian batang tersebut. Sehingga akan memunculkan penyakit busuk batang baru. Oleh karena itu, ketika musim hujan, untuk amannya hindari saja perempelan ini. Dengan lima hal, yang harus juragan perhatikan ketika musim hujan, diharapkan bisa mengurangi potensi serangan penyakit busuk batang tanaman cabai juragan. Kiranya itu saja, semoga tanaman juragan selalu aman terkendali di musim hujan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang kurang jelas. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.